Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Kabupaten Sarolangun yang merupakan pintu masuk lintas Sumatera dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan tentunya sangat rentan dengan penyebaran penderita HIV AIDS. Di tahun 2018, Dinkes menemukan penderita positif HIV sedikitnya terdapat 7 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun menyatakan di tahun 2018 menemukan sedikitnya terdapat 7 kasus penderita yang positif terjangkit virus HIV. Dengan rincian 53 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Dinas Kesehatan langsung mengawasi dan melakukan pengobatan secara berkala sementara 2 di antaranya merupakan ibu sedang mengandung. Selain itu, Diana menjelaskan masuknya penderita HIV ke Sarolangun sebagian adalah merupakan hasil pernikahan yang salah satu pasangan merupakan warga luar daerah Sarolangun sehingga penularan HIV bisa melalui hubungan intim suami-istri maupun dengan darah seperti jarum suntik. Selain ini ada 7 kasus di Kabupaten Sarolangun itu kalau kita ada 7 kasus, jadi 4 laki-laki, 3 perempuan.